Seorang pria asal Cirebon, Jawa Barat mengklaim menemukan alat yang dapat mengkonversi air menjadi layaknya bensin. Pria ini bahkan sempat diundang ke Italia untuk mempresentasikan alat temuannya ke salah satu perusahaan otomotif di sana. Arianto Michel, pria asal Cirebon, Jawa Barat mengklaim menemukan alat yang mampu mengkonversi air menjadi energi yang mampu menggerakkan kendaraan bermotor layaknya bensin. Alat tersebut dianamakan Nikubanyu atau Nikuba. Temuannya disebut mampu menggerakkan sepeda motor sejauh 450 km hanya dengan 1 liter air. Pada akhir Juni lalu, Arianto Michel, pria asal Cirebon, Jawa Barat, sempat diundang ke Italia untuk mempresentasikan temuannya ke salah satu perusahaan otomotif di Italia. Namun ia menyebut pertemuan di Italia belum menghasilkan kesepakatan bisnis soal penggunaan temuannya. Menurut Arianto, dia diundang kembali ke Italia pada Agustus. Saya rapat, nah itu di salah satu perusahaan, jadi perusahaan apa, bahasa komputer itu, software ya. Nah itu, software, hardware itu. Itu rapat di situ membuat kesepakatan kerja. Pihak otomotif ini sudah benar-benar ngejar untuk saya. Sampai sekarang masih ngejar terus, Pak? Ngejar pasti, yang jelas ngejar. Perusahaan apa itu, Pak? Itu perusahaan jelas otomotif semua. Sampai itu yang punya Lamborghini aja datang ke perusahaan itu, software tadi, itu saya suruh nyoba mobil. Arianto menjelaskan sudah 5 tahun terakhir dia mengembangkan alat ini dengan dana pribadi. Menurutnya, cara kerja alat Nikuba adalah dengan mengubah air menjadi hidrogen yang kemudian dimanfaatkan menjadi energi penggerak mesin. Seperti apa, Pak? Cara kerjanya itu apa ya? Tadi sudah saya jelaskan. Air dia dipecas secara elektrolisis. Nah, di situ ada katalis. Sedangkan katalis yang mereka pakai itu nggak saya pakai semua. Saya membuat sendiri katalis. Nah itu. Teknologi Nikuba saat ini telah dimanfaatkan sejumlah unit kendaraan bermotor milik Kodam Siliwangi. Pengguna menyebut alat berfungsi dengan baik meski tanpa BBM berbahan fosil. Bawa dari sini ke Wang Kelang, ke Sedong, muter, samping, baru nyampe ke sini lagi. Ada pengurangan tenaga nggak? Kan naik sana ke atas itu tinggi, curang banget. Untuk tenaga sama aja kayak isian BBM. Oke. Tapi ini betul-betul ditutup, Pak, bensin, Pak? Ya, tutup. Sudah berapa hari tidak diisi bensin, Pak? Untuk sementara ini sudah 2 minggu. 2 minggu tidak diisi bensin? Ya. Dan bisa beroperasi? Pasti bisa. Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, turut merespon penemuan bahan bakar dari air Nikuba yang membuat sejumlah pabrikan otomotif Eropa melirik. Kepala BRIN, Laksana Trihandoko, mengaku telah mengetahui temuan alat pengubah air menjadi bahan bakar sejak 2022. Nah, itu salah satu yang sedang kita, apa, kita ajak supaya dia bisa dibuktikan secara saintifik. Itu dulu yang nomor satu, ya. Supaya bisa dibuktikan secara saintifik, sehingga ya kalau memang perlu ada penyempurnaan, ya kita sempurnakan bersama-sama, misalnya, ya. Karena Nikuba itu basically itu kan hidrogen, ya, sebenarnya, gitu. Jadi, apa, bahan bakar berbasis citrogen, dan itu banyak, memang banyak varian, ya. Banyak variasi, banyak temuan, dan sebagainya, ya. Itu yang akan kita lakukan bersama-sama, gitu ya. BRIN berjanji memfasilitasi masyarakat yang memiliki ide dan inovasi. Tapi kajian dan pembuktian harus tetap dilakukan. Tim Liputan, Kompas TV